Anda masih bersama saya, Niken Pratiwi, di seputar Manukerai Malam. Pemerintah sejumlah reklama calon anggota legislatif dan calon presiden peserta pemilu ditertibkan suat pol PP Kota Sukabumi di zona merah yang ditetapkan dalam keputusan KPU Kota dan Surat Daripah Waslo. Penertiban juga berkaitan dengan perda nomor 2 tahun 2004 tentang ketertiban umum dan nomor 17 tahun 2012 tentang penyelenggara reklama. Satpol PP dan Bawaslu Kota Sukabumi menertibkan baliho caleg dan capres yang terpasang di wilayah zona merah seperti Jalan Ahmad Yani, Perintis Kemerdekaan, Ersam Sudin, Juanda, serta Ciwangi Kota Sukabumi. Puluhan baliho yang terpasang diturunkan Satpol PP Kota Sukabumi. Untuk mempercepat penurunan baliho atau alat peraga kampanye, Satpol PP membagi dua tim untuk penertiban. Hal ini dilakukan berkaitan dengan perda ketertiban dan tentang penyelenggaraan reklama. Menurut Ketua Bawaslu Kota Sukabumi Ending Muhyiddin, sebelumnya Bawaslu telah memberikan tanda pada APK yang melanggar untuk dicopot. Bawaslu mencatat ada ratusan pelanggaran alat peraga kampanye yang dipasang tim para caleg maupun capres 2019. APK ini kan kita tidak hanya kali ini saja melakukan penertiban, sebelumnya juga sudah dilakukan. Ini bagian untuk kesekian kalinya. Jadi ini sudah bukan lagi ratusan saya pikir pelanggaran APK ini sudah ribuan. Ada sanksi sendiri nggak untuk dari tim sukses apa calegnya sendiri? Kalau sanksi lebih kepada sanksi administrasi berupa teguran kepada masyarakat pemilu untuk tidak melakukan atau mengulangnya kembali, melakukan pelanggaran pemasangan yang secara aturan memang tidak dibenarkan. Penertiban akan terus dilakukan sesuai peraturan KPU kota dan rekomendasi Bawaslu Kota Sukabumi, yaitu APK yang melanggar akan langsung dibongkar. Budi Setiawan, Bandung TV